Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang torsi air impact Jadi disini kita setting timenya selama 5 detik Tahan, Pak Yanto, coba dijelasin Pak, ini fungsi mesinnya seperti apa Pak? Ini fungsi mesinnya untuk tau torsinya aja Iya, jadi untuk waktu secondnya berapa detik Pak? Timingnya? 5 detik 5 detik, jadi mesin ini fungsinya kita setting selama 5 detik Lalu kita putar impactnya, kita bisa tau tekanannya sampai berapa, sampai berapa newton Jadi kita setting selama 5 detik, kita bisa tau Untuk selama 5 detik aja, impact ini bisa kunci baut seberapa kilo Oke dicoba Pak, dari nol Ya Oke sekarang saya mau settingnya Ini saya udah atur timingnya 5 detik Nah ini nol, nah ini nol, kita bisa lihat, selama 5 detik, kekuatan impact ini bisa kunci sampai berapa newton Oke sekarang kita lihat, oke Oke, jadi selama 5 detik, impact ini bisa kunci ke berat 82 kilo newton Selama 5 detik, apalagi kalau 10 detik Karena kenapa, karena kenapa, air impact ini kita biasanya ada air impact yang ditulisan di case nya 150 newton Tapi giliran ini coba, dia nggak kuat Dia hanya mentok sampai 70 atau 50 Tapi torsi kita ini adalah real Torsi impact ini bisa sampai 764 kilo newton Jadi ini kita membuktikan, selama 5 detik aja dia bisa nginci seberang 82 kilo newton Oke, untuk bukanya juga cukup nampak Nah, jadi buka baut seberang 82 newton Itu hanya membutuhkan waktu selama 5 detik saja Jadi bagi teman-teman yang punya pengkel atau bekerja di otomotif bagian buka kunci baut Untuk teman-teman, sangat kita rekomenit Dan ini sangat berguna untuk teman-teman Selain itu, untuk firebird sendiri Itu garansi servisnya seumur hidup Spare pad komplit Untuk torsi nya, teman-teman bisa kisikan dan bisa lihat sendiri Oke, cukup sekian di video kali ini Sampai jumpa kembali Jangan lupa subscribe ya